Menjadi hakim MK itu ngurusi yang pemilu ini. Kesimpulan saya selama pemilu di era reformasi itu selalu terjadi kecurangan. Cuma, kecurangan kalau era Orde Baru itu kecurangan dilakukan oleh pemerintah. Presiden menogaskan Menteri Dalam Negeri namanya Kepetua LPU, nyelenggarkan pemilu, hasilnya tidak boleh dilawan. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, itu curang pemerintah. Nah yang sekarang nih saudara, curangnya antara peserta pemilu, bukan pemerintah. Partai A mencurangi partai B. Di tempat lain partai B mencurangi partai C membayar lurahnya. Dan lurah itu bukan penyelenggara pemilu, tapi TPSnya kan lurah juga, orang-orangnya lurah. Beritahu tuh suaranya lontong ditambah, suaranya suko dikurangi, dan seterusnya-terusnya. Itu kecurangan, kok tahu saya tahu karena saya hakim MK. Jadi kalau masa Orde Baru itu yang curang pemerintah. Masa Orde Baru itu yang curang pemerintah, yang menang harus Golkar, yang jadi bupati harus TNI, yang menentukan itu ABG, ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Itu zaman Orde Baru. Nah yang sekarang ini rebutan, tidak karu-karuan, tidak tertip. Nah itu. Nah itu yang harus kita tertipkan ke depan, karena reformasi ini sudah bagus, hasilnya bagusnya apa? Bagusnya, ya sekarang kita bisa memilih orang sendiri, mencalonkan orang sekarang boleh. Dulu Pak Ibu, dulu mencalonkan presiden itu, lalu dicap gila lah. Diumumkan kemana-mana gila. Pada tahun, berapa itu, Kartowibowo itu, Sawito Kartowibowo. Mengatakan, saya mau calon presiden, Pak Hartoni tidak baik. Lalu ditangkap, dia masuk penjara, itu orang gila katanya. Kemudian ada Ferar Fathiyah, di tahun 90-an, perempuan. Ayo dong, saya mau jadi presiden nih. Coba sekali-kali kasih perempuan itu, Orde Baru itu jelek. Dia juga ditangkap. Gila katanya. Padahal orangnya tidak gila, sampai sekarang masih ada. Merzuki Dharusman begitu, cumurlah waktu itu di DPR. Dia tidak bilang apa-apa, tetapi masyarakat mendukung itu cocok jadi presiden. Disingkirkan, padahal dia tidak apa-apa. Nah sekarang saudara mau mencalonkan sendiri boleh, mencalonkan cak lontong boleh. Wah ini persoalan kalau itu. Iya, boleh, pokoknya boleh. Tidak ada yang nangkap. Itu satu kemajuan, tetapi harus tertib. Agar negara menjadi lebih baik. Itu aja dah kalau pengantar dari cara ini. Sebelumnya, sebelum. Terima kasih telah menonton.